Oke guys, selamat datang di channel saya Kali ini saya akan Men-unboxing Kamera Kogan Yang saya pesen dari Belanja online yang baru saja sampai Kepada saya Jadi Sebelumnya Pada Semua penonton Jangan lupa like dulu, komen, dan subscribe channel ini Biar Lebih berkembang Oke guys, langsung saja kita unboxing Kamera Kogan Dan seperti apa Di dalam Simak terus video ini Oke guys, ini dia Barang yang Telah dipisahkan dari Belanja online itu Dia masih di packing Tandanya yang masih baru Belum terbuka Nah, kita baca dulu spesifikasinya ya Ini belanjanya di toko online Lazada Terus ada tanggal pemesan Pemesanannya 23 Maret 2019 Terus nomor Trackingnya Sama kodenya Terus jumlah harganya 154.300 Terus Terus penerima Sama Alamat pemesanannya yang di Jakarta Dimana ini Di kota Depok Jawa Barat Terus yang paling bawah Hadeah Itemnya Ataupun Item Nama barangnya Nama barangnya Spot Action Kamera Kogan 4K HD 1080px 2 Inci Non Wifi Jadi Non Wifi Ini Ada juga Kogan Kamera ini Yang pakai Wifi Untuk menyempungkan Kameranya Ke Android Biar bisa dioperasikan Dari Android Kameranya Tapi Tapi Ini Yang Non Wifi Jadi Tidak Bisa Terus Terus Kebawah Like GoPro Kamera Vlog Color Pembeli Quantity 1 Oke Guys Jangan Lama-lama Lagi Langsung Kita Unboxing Barangnya Ini Aku Baru Pertama Kali Ini Mesen Dari Toko Online Jadi Bikin Vlog Pun Di Youtube Baru Kali Ini Ini Baru Pengalaman Pertama Kayak Mana Di Jalem Kameranya Langsung Kita Buka Oke Guys Kita Buka Langsung Sudah Tidak Sabar Ini Soalnya Dari Tanggal 23 Saya Pesan Ini Tanggal 27 4 Hari Baru Sampai Barangnya Dari Jawa Barat Oke Guys Sudah Nampak Dia Penampakannya Dari Dalam Ini Dia Kameranya Kamera Kogan Kogan Untuk Nge-Vlog 4K Kogan Spot Ultra HD Sampai Linang-linang Dia Sampai Bercahaya Ultra HD Terus 18 18 Megapixel 4K Nah Inilah Dia Kayaknya Bisa Juga Ini Dibikin Kereta LM Ataupun Bapan Selancar Yang penting Multi Fungsi Oke Langsung Aja Kita Buka Isinya Oh Udah Kosong Kita Singkir Tulu Ini Guys Kameranya Kamera Kogan Mantap Juga Ini Dipakaikan Untuk IM Ini Masih Baru Masih Ada Plastik Plastik Jadi Kalau Untuk Bagi Yang Baru Beli Kamera Ini Bagusnya Dia Langsung Dicas Dicas Dulu Baterainya Sampai Penuh Biar Awet Biar Enggak Mudah Lobet Dia Oke Kita Taruh Dulu Terus 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 Lanjut Kita Buka Apa Jadi Perlengkapannya Terus Ini Ada Dudukan Kameranya Dudukan Kameranya Berapa Ini Cuma Satu Duduk Dudukan Kamera Oh Ya Ini Ini Satu Lagi Untuk Ditaruh Di Stang Kret Sepeda Di Setang Sepeda Angin Tidak Tidak Ditaruh Di Stang Sepeda Angin Duduk Tidak Kameranya Terus Kalau Ini Mungkin Untuk Tempat Kamera Apa Di Tiang Kamera Untuk Nge-block Terus Apalagi Ya Cuma Sedikit Guys Tidak Banyak Dia Spekisi Apanya Apa 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 Dalam Ini Apa Ini Tali Tali Ini Apa Apa Ini Macem Macem Betul Aja Ini Banyak Kalipun Tali Talinya Entah Apapun Fungsinya Itu Terus Oh Ini Untuk Apanya Baut Untuk Baut Ini Untuk Pengencang Kameranya Terus Ada Kabel Charger Untuk Nge-charge Kameranya Sama Untuk Pengunci Kameranya Cuma Itu Aja Guys Lainnya Buku Mau Manual Aja Ini Manual Booknya Oh 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 Oke Guys Oke Guys Ngomong-ngomong Ini Casing Ini Untuk Waterproof Jadi Biar 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 bisa Digunakan Untuk Nyelam Biar bisa digunakan Kameranya Untuk Nyelam Untuk Tahan Airnya Kalau kita Bawa Nyelam Ataupun Kehujanan Biar Tidak Masuk Air Kameranya Jadi Kita Langsung Aja Kita Buka Casing Ini Oke Guys Untuk Buka Waterproof Kita Tekan Tombol Ini Ke Arah Yang Ditunjuk Tanda Panah Terus Setelah Kita Tekan Kita Tarik Dari Sini Terbuka Langsung Kita Buka Biar Bisa Kita Ambil Kameranya Oke Biar Kita Cek Langsung Keadaan Kameranya Oke Guys Setelah Kita Ambil Kameranya Ini Penampakan Kamera Kauannya Yang Ini Untuk Tombol Mode Untuk Menghidupkan Dan Ini Kameranya HD 1080p 4K Ultra HD Gogan Jadi Kalau Tombol Yang Atas Ini Untuk Tombol Oke Di Pengaturan Menu Ada Ada Tombol Atas Sama Bawah Untuk Memilih Di Pengaturan Menu Dan Yang Ini Adalah Tempat Baterai Pada Kamera Terus Untuk Tempat Kartu Memori Dia Ada Di Sebelah Tempat Untuk Nge-charge PC Daya Di Tempat Kartu Memorinya Micro SD Jadi Langsung Aja Kita Hidupin Dengan Menekan Tombol Mode Oke Ini Dia Kogan Oke Guys Ini Dia Kameranya Udah Hidup Udah Nyala Kondisi Baterai Penuh 4K Jadi Kalau Mau Kamera Menunjukkan Kameranya Kita Tekan Tombol Oke Kita Cari Menu Menu Pengaturan Menunya Mana Jadi Ini Bisa Untuk Ngerekam Suara Juga Untuk Ngerekam Suara Oh Ini Dia Untuk Buka Pengaturan Menu Dia Tempol Oke Yang Di Atas Itu Kita Tekan Lama Jadi Disini Pengaturan Menu Size Time Motion Disini Dia Guys Itu Aturannya Jadi Kita Tinggal Disini Milih Menu Apa Yang Mau Kita Atur Ya Kan Kalau Kita Mengatur Time Kita Tekan Arah Tombol Yang Ke Atas Langsung Kita Tinggal Tekan Tombol Oke Yang Ada Di Depan Tombol Mode Biar Membuka Itu Oke Ini Untuk Kamera 18 Megapixel Oke Next Menu Oke Jadi Kalau Untuk Kembali Dia Tinggal Kita Tekan Tombol Mode Untuk Kembali Ke Awal Menunya Terus Bahasa Kita Pilih Di Gap 예� Gap 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 Oke guys Disini kita atur sendiri Apa yang mau kita atur Oke guys Langsung aja Kita pasang kameranya Di helm Yang Ada disini Jadi rencananya Disini saya akan Naruh Kamera Kogan nya itu Kamera ini Disini Di lambangnya ini Jadi dia Biar agak di depan Jadi Kalau untuk Kita Masang kamera itu Kita Pilih dulu Alat-alatnya ini Yang mana Untuk ditaruh di helm Gitu Jadi kalau untuk Ditaruh di helm Kayaknya ini Dudukannya Kalau untuk di helm Oke guys Langsung aja kita Coba Pasang Jadi kita harus Pasang dulu Dudukannya ini Yang di kamera Ke Yang Kakinya Yang disini Kaki yang ada Di dudukannya Yang satunya ini Jadi kita Masukkan aja Sampai Kencang Oke guys Sudah terpasang Dudukannya Jadi Kita buka Penutup Double tipnya ini Untuk Naruh Di Helmnya Jadi kita Enggak usah Menggunakan Baut lagi Jadi Dan untuk Semua penonton Kita Harus Kencangkan dulu Kuncinya ini Biar enggak Oleng dia Waktu Ataupun Bergeser-geser Dia Waktu kita Entah Waktu ngeplok Karena kan Angin Kadang kencang Jadi Kepala Tentu Kameranya Bisa goyang Karena Mempes angin Ataupun Waktu kepala Kita gerak Jadi kita Kencangkan aja Tapi jangan Jangan Terlalu memaksa Nanti dia Bautnya ini Bisa pecah Karena dia Berbahan dasar Plastik Oke guys Langsung aja Kita pasang Ayo kita pasang Kamera Kogannya Saya pasang Kira-kira Di atas ini Oke guys Langkat betul Apanya ini Lemnya ini Oke Sekitulah Kita buka Kita tinggal Pasang Kisah 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 Jadi Jadi waktu Pemasangannya Kita usahakan Dia pas Karena Kalau kita Kita buka Lagi Kalau kita buka lagi Kayak Penglemannya Bisa Enggak Lengket Lagi Nanti Jadi Usahakan Pas Langsung Sekali Pasang Langsung Pas Biar Enggak Ulang-ulang Lagi Karena Lemnya Ini Kalau Sudah Sering Dibuka Kayaknya Sudah Enggak Lengket Lagi Kayaknya Sekitar Taruh Di sini Saya Taruh Di atas Saja Karena Di samping Juga Bisa Tapi Ini Dudukan Kameranya Cuma Ada Satu Jadi Kita Taruh Di atas Saja Memang Kadang Orang Banyak Menaruh Di samping Sebelah Kanan Di Disininya Di samping Kanan Atau Di sebelah Kiri Ada Terus Di atas Bagian Helium Pun Ada Tapi Karena Saya Cuma Satu Dudukannya Saya Cuma Bisa Taruh Di atas Saya Taruh Di atas Saja Oke Guys Kameranya Udah Terpasang Di helm Jadi Tinggal Nge-plog Nanti Entahpun Waktu Turing Ataupun Lagi Jalan-jalan Biar Momen-momen Tidak Ketinggalan Oke Guys Nantikan Video Vlog Saya Yang Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Guys Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai